Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alam Farisi Sebagai Ketua Komunitas Pecinta Lingkungan Yang berada di Desa Rancasalak RW 03 Kecematan Kadungora Kabupaten Garut Kegiatan kami sudah berlangsung selama kurang lebih 7-8 tahun Bergerak di bidang pengelolaan sampah Sampah rumah tangga Yang diambil door to door dari rumah ke rumah warga Pengambilan sampah langsung ke rumah-rumah kemudian disimpan di lokasi yang sudah ditentukan kemudian diangkut oleh cator setelah dikumpulkan dari mesin nurul huda kita angkut menggunakan bambu 4-5 karung dipanggu oleh 2 orang kemudian disimpan di bak sampah kemudian dipilah apabila ada nilai ekonomisnya dipisah dan yang dapat dibakar kita bakar untuk proses pembakaran kita masih menggunakan sistem manual untuk pengambilan sampah ke setiap rumah kami tidak menargetkan jasa pengambilan sampah tetapi kita seikhlasnya saja dari masyarakat mau berapapun dari masyarakat memberi kita terima rata-rata yang ngasih di kisaran 5 ribu ada yang 10 ribu bahkan ada yang per 2 minggu itu 50 ribu sampai 100 ribu untuk hasil pilihan sampah yang bernilai ekonomi kita bekerjasama dengan pengepul yang ada di wilayah Kadungora sehingga semua masyarakat dapat bekerjasama sehingga menjadi mata pencaharian bagi kami dan bagi pengepul-pengepul rongsokan untuk pengolahan rongsokan kita setiap hari Sabtu setelah sampah dipilah-pilah rongsokan disimpan di tempat yang sudah disediakan setelah 1 bulan baru pengepul datang ke tempat kami untuk membeli rongsokan tersebut untuk kisaran nominalnya sekitar antara 200 ribu sampai 400 ribu ada itu untuk penjualan rongsokan untuk hasil dari pengambilan sampah yang diberikan seikhlasnya dari warga masyarakat rata-rata dalam seminggu kami mendapatkan sekitar 400 ribuan kemudian uang tersebut dibagi ke beberapa anggota yang jumlahnya ada sekitar 10 sampai 15 orang rata-rata per personi mendapatkan 20 sampai 25 ribu rupiah per minggu setiap hari Sabtu ada sisa untuk uang kas sekitar 50 ribu sampai 100 ribu itu disimpan di bendahara untuk digunakan untuk kepentingan lingkungan dan PHBI dan kegiatan 17 Agustus di samping itu uang kas tersebut juga disumbangan untuk teman-teman atau keluarga atau masyarakat khususnya di RW3 apabila ada yang sakit kita sumbang dan yang meninggal pun kita sumbang dari uang kas sampah tersebut kemudian uang kas dari umutan setiap hari Sabtu disatukan dengan uang kas yang penjualan rongsokan yang perbulan kami sudah berkomitmen dengan rekan-rekan semua baik pendapatan besar atau kecil yang penting bisa kumpul yang penting bisa silaturahmi untuk nominal dan materi kita disampingkan walaupun kita tidak menutup mata kita memang perlu untuk materi motivasi kami semua adalah ingin menciptakan lingkungan yang bersih terutama aliran sungai yang berada di desa Rancasalak ingin bersih dari sampah terutama jadi kami mengingat waktu masa-masa kecil kami dapat mandi di sungai ini tapi untuk sekarang sudah banyak limbah, banyak sampah jadi misi kami untuk sungai di Rancasalak bersih dan dapat dipakai untuk kepentingan lingkungan masyarakat yang khususnya yang berada di RW3 desa Rancasalak sangat mendukung kegiatan kami karena manfaatnya dapat terasa langsung oleh lingkungan sekitar dan juga Alhamdulillah dukungan dari pemerintah desa yang menyediakan kendaraan berupa cator itu sangat membantu bagi kami untuk pengelolaan sampah kami masih bulu maksimal dikarenakan bak sampah masih tidak bisa menampung semua sampah yang ada di RW03 ditambah lagi RW yang lainnya yang sudah bergabung sehingga sampah masih merumpuk sebagai komunitas pecinta lingkungan harapannya yang pertama dari operasional fasilitas kendaraan cator Alhamdulillah sudah ada tapi harapan kami untuk kendaraan untuk sekarang mungkin mobil-mobil callback atau apa sejenis itulah jadi untuk pengambilan sampah lebih maksimal waktunya lebih cepat dan yang kedua renovasi bak sampah harus lebih besar lagi dan lebih safety lagi karena kita berada di samping sungai harus safety dan aman untuk lingkungan dan untuk para pekerja prinsip kami disini adalah sukai pekerjaan itu insya Allah semuanya akan dapat berjalan dengan lancar baik untuk rekan-rekan di HD Channel marilah kita jaga alam ini lingkungan kita oleh kita supaya tetap asri dan ingat kita sebagai manusia adalah bagian dari alam itu sendiri saya Alam Parisi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati